Tapi gimana kalau misalnya kita langsung saja memulai pertempuran ini, Bung Panji? Baik, karena ini sistemnya battle. Kita akan mencari tahu siapa di antara mereka berdua yang dipertarungkan duluan. Tentunya kita akan memilih siapa saja kontesannya lewat bantuan. Computer. Computer? Get ready for the next battle. Keren banget ya. Kayak main ding dong. Dari tim gue, Babe. Dari tim gue, Gian. Babe, siap. Aku ini seorang fotografer. Tapi dibalik profesi fotografer ini, aku sebenarnya cukup kita dua saja yang tahu. Bahwasannya aku juga seorang super hero. Enggak percaya. Lihat nih. Spiderman, 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 does whatever a spider can, spins away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah liat kan? I'm Spiderman. Spiderman itu bisa jadi super hero gara-gara digigit laba-laba. Gara-gara itu kemarin anak-anak tetangga sengaja biarin tangannya digigit laba-laba. Alhamdulillah sekarang udah jadi. Jadi mayat. Ini kan berarti filmnya pembodohan. Iya kan? Kemarin juga ada yang digigit nyamuk. Bukannya malah jadi super hero, malah kena ADBD. Kan bahaya gitu. B, B, B. Kan ada sistem fogging sekarang. Iya, tapi kebetulan hari itu nyamuknya lagi pake masker. Ya, jadi gak bisa. Ini jawab aja si Gian ini. Udah. Lagian kalau misalnya dia jadi. Ini siapa yang disini? Lagian kalau misalnya dia jadi super hero nyamuk. Ini kan gampang. Iya kan? Itu kan ngadepinnya tinggal pake rekat nyamuk aja gini. Kan gampang gitu. Iya kan? Lagian nih, Gian. Dia ini memang super hero. Iya kan? Tapi yang korban gigi tomcat. Iya kan? Makanya. Makanya bentuknya gak jelas gini. Mana ada super hero? Tapi rambut super ***. Ops, sorry. Kalau yang ini, yang keribu ini bukan rambut. Kalau ini sarang laba-laba. Spider-Man. Iya kan? Kalau itu baru sarang kutu, sarang penyamun, sarang apa semua. Terus itu dia. Spider-Man. Spider-Man. Keren. Iya kan? Sap! Keluar jaring. Sap! Keluar jaring. Itu kalau yang tajir. Kalau yang miskin, sap! Keluarnya tali rafia. Kenal. Itu kan sama kayak pramal. Kalau pramal kan, kalau yang tajir kan, ngeramal gini pakai bola kristal. Kalau miskin, bola plastik. Itu kan sama kayak pramal. Ini apa lagi nih? Siapa lagi yang ada di sini? Oh ini aneh. Ini ada Viko. Viko ini katanya jadi superhero huluk. Eh kan? Eh. Apa? Bukan huluk. Ya suka aku lah. Biar senang kau. Iya. Eh ini siapa yang jadi viksi dia kawan gitu ya kan? Tutup botol. Iya. Huluk itu keren karena apa? Karena dia di luar negeri. Kalau datang ke Indonesia, jatuh-jatuhnya kayak tadi ya. Butoh hijau. Gak enak gitu. Iya kan? Lagian. Aduh, Spiderman ini tidak mendidik ya. Lihat aja bajunya. Bajunya perhatikan. Iya kan? Ini kan ketat-ketat jijai mengundang nafsu. Iya kan? Udah gitu pakai celana dalamnya suka di luar lagi. Ini syukur-syukur kalau superhero-nya itu maco. Kalau misalnya keibuan gimana? Udah di luar berenda lagi. Gak enak gitu. Terus kalau misalnya superhero-nya mau jalan-jalan ke pantai. Masa pakai j** di luar gitu. Gak enak gitu. Ini kan kalau misalnya bayangin Batman. Bahaknya hitam brotol itu pakai j**. Kan gak enak gitu. Ini nyelep kemana-mana gitu. Kan gak enak. Itu kalau misalnya nyelep pun kan Batman pun mau betulnya segen gitu. Gak enak gitu. Iya kan? Lagian kalau superhero kayak gini datang ke Indonesia. Ini kan bisa kena undang-undang pornografi. Gak boleh. Iya kan? Iya. Lagian nih. Superhero. Superhero itu, kita gak usah bahas superhero lagi ya. Kita bahas siluman gian aja nih. Iya. Iya karena dia gak cocok jadi superhero. Dia lebih cocok jadi siluman. Katanya dia ini jadi perannya jadi superhero Robin. Nih bayangin. Robin itu kan kawannya Batman. Mereka itu kan superhero yang tajir. Funky, gaul, ya kan? Playboy. Tampang-tampang kayak gini. Playboy. Siapa? Ini playoffer. Sorry, sorry, sorry. Nanti nyambung. Iya gak nyambung ya? Iya memang gak ada sambungan ya? Udah. Nih. Kayak gini playboy ini. Hah. Gian, Gian. Bayangin kalau misalnya Gian ini. Misalnya disengat lebah. Jadi superhero. Namanya apa? B-Man. Manusia lebah. Coba bayangin kostumnya. Dia badan kayak gini dipakein kostum ketat hitam. Pake lejing ketat. Iya kan? Pake warnanya hitam kuning, hitam kuning. Ini kurang ngonde apa lagi? Iya kan? Ini namanya bukan B-Man. Ini B-A-Man. Kayak gitu. Lagian superhero lebah itu apa? Lebah itu kan kemampuannya kan, kekuatannya ada di pantatnya. Ini kurang ngonde apa lagi? Tiba-tiba lagi berantem si Giang gitu kan. Apa? Maju? Hah? Ga seneng? Nah gitu. Apa? Ga seneng? Nah, cucu gitu. Lawannya, Astaghfirullah. Eh, eh, eh. Eh, jangan disini dong gitu. Ini rupanya lawannya selera juga. Astaghfirullah. Superhero itu aneh-aneh. Ada lagi namanya Superman. Iya kan? Superman itu kan kuatannya matanya bisa keluar laser sama api. Gak kebayang kalau Superman ini orang Indonesia. Iya kan? Ini kan bisa dimanfaatinnya buat buka usaha. Usaha ngelas ketok magic. Iya kan? Belum lagi ada tau gak disini? Superhero Iceman. Manusia S. Ini kalau misalnya dia udah jadi pensiun. Gak ada kerjaan lagi. Ini mau ngapain? Masih ada berdiri-diri depan pintu SD gitu ya kan? Tiba-tiba tangannya diserot gini ya kan? Jadi tukang jualan eserot gitu. Kan gak lucu gitu. Tapi superhero yang paling keren itu apa? Yang paling alim adalah superhero Batman. Karena cuma dia satu-satunya yang kalau mau keluar tunggu selepas ajan maghrib selesai. Tiba-tiba dia nelpon gini ya kan? Halo Alfred. Ini bapak mau keluar. Tolong dulu panasin mobil ya. Jangan lupa ketinggalan itu. Bawain mukenah gitu. Rupanya dia mau keluar ya kan? Kan gak enak kalau kayak gitu. Itu Batman. Belum lagi kenapa superhero di luar negeri itu keren. Kenapa? Karena begitu mau datang aja itu back soundnya keren. Ya kan? Tetene, tenet, 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 tenet. Coba kalau di Indonesia Wirosableng. Begitu datang ya kan? Cokok, 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 cokok. Wirosableng, gurunya gedeng. Wirosableng, gurunya gedeng. Ya kan? Gurunya bapak midi kompo gini-gini. Kan gak enak? Saya Bapak B Cabita. Terima kasih. B. Gak tau kenapa ya? Aku melihatnya kayak bolak-balik gitu. Kayak gak tersusun rapi. Walaupun mungkin sebetulnya sebagai sebuah penampilan oke banget. Kelihatan banget ada yang lupa di sana terus dibalikin lagi ke belakang. Walaupun akhirnya ingat. Tapi terus jadi ada kesan gak nyambung dari beat satu ke beat yang lain. Ketika sudah mulai seperti itu, kacau seperti itu. Walaupun hanya kamu yang tau gitu. Tetapi tetap tenang supaya bisa menempatkan mana yang bagus untuk di belakang. Karena di belakang itu harus klimak. Dan itu bagus banget. Kompor gas. Terima kasih. Ya Bapak B. Kayaknya ngomonginnya teknik. Karena aku gak ngerti teknik. Jadi aku bener-bener yang apa aku rasain ya Bapak B. Apa ya? Menurut aku tuh cukup penghibur. Aku dari awal sempat yang ketawa-ketawa gitu. Dan aku tuh paling suka di terakhir pada saat kamu lebih enerjik. Lebih yang kayak ekspresif gitu. Jadi kayaknya kalau boleh ngasih masukan sih gimana kalau misalnya ntar stand up lagi. Apa sih kayak enerjiknya tuh dari awal. Jadi dari setiap kamu bercerita atau ngelucu tuh dikasih juga gerakan. Jadinya bikin kita tuh lebih yang oh ya, oh gitu, oh gitu, lebih gitu. Thank you. Terima kasih.